Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apayul bukan di HSRWheel Kali ini gue lagi ada di Danes Motor sama Pak Haji Dans Apa kabar? Alhamdulillah Om Danes baru kembali dari Tanah Suci Baru kembali Oke, jadi singkat cerita Kali ini gue pengen bikin konten tentang modifikasi lampu Custom lampu itu seberapa aman sih gitu kan Om, Om Danes kan disini kan pasti udah banyak banget ya Ngerjain custom lampu atau restorisasi gitu kan Karena buat temen-temen tau juga ya Kalau lampu itu bisa dua hal Yang pertama itu bisa direstorisasi Bisa dikembalikan seperti original Original Atau yang kedua nih, bisa dimodifikasi Custom lah Nah, saya pertanyaannya gini Beberapa bulan terakhir, saya itu ketemu fenomena yang mobil bisa sampai kebakar Gara-gara lampu Gara-gara bisa custom ya Gara-gara bisa custom ya Gak mungkin restorasi dari custom mungkin ya Iya, mungkin custom lah ya Kita anggap custom lah Atau mungkin ganti lampu yang apa namanya Ya, gak sesuai lah wattnya Oke, atau itu sudah dari segi mungkin Dari segi mungkin sudah diganti LED LED-LEDnya ada yang cost LED Antara mungkin plus mininya nyatu kan bisa cost LED Itu dia, masuk air bisa Banyak sesembernya itunya Sekarang saya pengen Nanya nih sama Om Dash nih Ya kan, teman-teman di rumah juga pasti tau ya Zaman sekarang itu Kita yang namanya lampu itu bukan lagi sekedar pajangan Om Selain untuk fashion Tapi dia juga harus function Fungsinya kan lampu itu kan untuk menerangkan jalan Apalagi kayak sekarang Beberapa daerah tuh masih ada yang gelap banget Lampu jalan yang gak ada Gitu kan Gak usah jauh-jauh di Cipali aja Di Tau Cipali tuh Lampu Tau itu gak ada Om Ya udah, lampu penerangan Merkurinya kan memang Yang gak terang Boleh gak terang, gak ada Gak ada Gak ada Gak ada, tapi gak ada itu Iya, minim banget gitu Makanya kenapa saya bener-bener lampu itu bener-bener jadi komponen yang paling penting Apalagi kalau misalnya Kalian yang di rumah kayak gue nih Pake kecamata gitu kan Mau gak mau tuh Mesti lebih Apa ya Lebih kerja keras matanya nih Buat Mawas diri di jalan raya Nah Om Lu punya Ini gak sih Om Dance Ada apa namanya Kisi-kisi Bukan kisi-kisi lah ya Ibaratnya Apa sih yang perlu diperhatikan Kalau teman-teman tuh pengen modifikasi lampu gitu Kalau kita bicara buat headlamp dulu ya Mungkin headlamp ya Apa belakang Lampu belakang Oke boleh 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 Ada lampu depan Ada lampu belakang Itu beda-beda ya Beda Kalau lampu depan memang yang diutamakan kita kan buat pencahayaannya Tapi kalau lampu belakang yang penting di rem Rem lampu sen sama kota memundurnya jelas Itu kan Gak terlalu terang Karena terang banget juga buat lampu belakang berbahaya Buat pengendara di belakang kita Bikin silau juga kan Jadi istilahnya jelas Buat posisi desainnya di remnya Di kota terutama di rem lah Takutnya ada orang yang mendadak kan Itu yang paling bahaya Tapi kalau buat di headlamp Di headlamp di lampu depan ini Orang sekarang ya Nyari memang Dari kualitas lampu yang terang Terang banget gitu Bila mana hujan tembus Kabut juga tembus Itu yang diperhatiin Tapi gak bikin Bikin silau Karena sekarang banyak produk-produk Yang bohlam-bohlam led Boleh bohlam itu yang memang Cuma terang doang Dalam itu terang tuh Cuma silau Terang silau Tapi gak bikin pengendara nyaman Gitu bawa mobil Nah gitu Saya nanggap Kita tuh sekarang ada Produk-produk eksklusif dari kita ya Ada Dari proyektor terutama Karena memang cahayanya 4 kali lipat Tapi tidak bikin silau Balang narah Dan sudah terjamin Kelegalitasannya Itu yang pertama Karena sekarang ada produk-produk Memang gak Lolos SNI Kita sekarang lebih-lebih Tentegesin ke produk yang memang Udah diakui di Indonesia Dan buat peredaran-peredaran Peredarannya Llegalitasnya Nah berarti Apa nih Om yang perlu diperhatiin Kalau kita mau custom lampu depan Yang paling pertama Produknya Satu tadi kan Kelegalitasnya Satu Yang kedua Wattnya juga Sesuai dengan kapasitas mobil itu Wattnya Jadi tiap mobil itu beda-beda Dari Wattnya Terus Diperhatikan juga Kalau buat depan Sekarang airannya bilet lah ya Bilet-bilet Dulu-dulu kita lagi boomnya di HID Keboholam Karena memang panas Sekarang di bilet Bilet yang Banyakan orang kan Style doang Yang kita sekarang penting Cahaya di lobby Sama high beamnya seimbang Jadi lobbynya terang High beamnya juga terang Sekarang apalagi udah ada Era-era laser Tapi lasernya tidak mengganggu ke mata Gitu Oke Berarti yang Tadi kan pertama nyari legalitas Yang kedua Wattnya nih Iya kan Jangan dipaksain Ini kalau begini ceritanya Berarti kalau misalnya kita ngomongin nih Brio dan Fortuner Pasti Wattnya berbeda Beda Oh Itu Itu Watt ya Yang ketiga apa gitu Itu bisa dari Ya Apa ya Banyak sih sebenarnya Kalau udah buat headlamp sih Wattnya tidak mengganggu lawan arah Terutama wearing Yang paling penting sih wearingnya Cara Cara Instalasinya Kalau instalasinya Walaupun produk itu bagus Instalasinya ngaco Bisa bermasalah Bisa Bimbul meledak Sampai kebakar Itu yang paling wearingnya Jangan Ngasal ngasih secring Dari segi relaynya Juga Relay kabel-kabelnya Juga yang bagus Berarti ya Agak-agak susah juga Karena misalnya contoh ya Kita ngomongin produk A Ini produk A bagus nih Tapi Si produk A ini Ini juga bisa ada kemungkinan Meledak Atau kebakar Karena Wiringnya yang gak sesuai Pemasangan yang gak sesuai Terus sesatu itu Mobil-mobil sekarang lagi Itu kalau misalkan dipaksain Diganti produk Bisa malfunction Kita jangan sampai maksain Kalau memang produk Mobil itu gak bisa Dipaksain diganti Itu buat Pencahayaan Jadi ganti produk produk lain Contohnya mobil apa tuh Yang sekarang Banyak Sekarang kayak di kelas Honda pun Kayak Honda-Honda City Hespex Honda Jazz RS GK5 Itu Mau gak pakai anti-error Kita ganti projector Bisa malfunction Kalau kayak City kita Kemarin Nah kita City yang akalinya Ada yang Pakai anti-error Pakai anti-error kan Kalau misalkan Ada lagi yang Biar gak kelihatan Gak muncul di indikator Bisa diakalin dari kilometer Tapi kan risikan Kalau bongkar-bongkar kilometer Iya sih Ini apa Depan itu Depannya Karena mau tutupin di indikator Di Itu nya aja Biar gak kelihatan Itu malfunction Tapi lebih baik sih Jangan maksain lah Kalau menurut saya Berarti itu tadi ya Dan Kayaknya dari beberapa poin Yang paling penting itu adalah Pemasangan bandi Pemasangan Wearing lah Terutama wearingnya Cara kabel-kabelnya itu Dari kualitas kabelnya yang bagus Yang gak panas Harus ada pelindung Pelindung kabelnya Biar Pengisolasiannya juga Menengah serapi Ya Nempel sedikit aja Itu sensitif Contoh kayak ribbon aja Ada seekering Seekering Misalkan lampu brake Lampu belakang mati Itu gigi Gak bisa dipindahin Gak bisa jalan Gak bisa jalan Cuman gara-gara Lampu lampu remnya mati Oh berarti udah secanggih itu ya Ya Itu ribbon-ribbon yang saya alamin Di mobil saya sendiri Seperti itu Itu lucu banget sih Kalau misalnya Bayangin lagi di jalan Tiba-tiba gak mau pindah gigi Gak tau penyebabnya apa Gak tau ini cuma perkara Lampu rem mati Mati Wah lucu juga Saya juga tadinya Udah mau ngebel ke Toyota Wah ini masalah di Toyota Saya mau nanya tentang apa ya Ada masukan Kita coba aja Ada yang trouble di belakang Iya ada mati Lampu satu Saya ganti Si krimnya Udah nyala lagi Oh itu berarti memang teknologinya Aman lagi Dipindah-pindahin lagi Itu support Biar tidak membahayakan Di jalan Oke Terus kalau misalnya Untuk stop lamp Kalau stop lamp Custom itu ya Mungkin dari estetik ya Pertama estetik juga Dipandangnya enak Terus Kita kan bisa itu dikembalin ke request konsumen Ada yang era-era sekarang kan udah jamannya LED semua ya Kita kan sistemnya ada yang cuma main custom main cat Ada yang memang kita 3D laser Sekarang 3D laser kan hasilnya lebih maksimal Memang memang pengerjaannya agak-agak lama Oh Tapi kita kan nyari kepuasan Kita di dance motor Tidak hanya Misalkan ada micanya Bumur motif-motif Kita pengen kelihatan polos Dalamnya ada motifnya kelihatan Kita bisa diremikanya Oke ini kayak gini nih gambarnya Ini gue udah bawain nih Ini kebetulan adalah project custom Stop lamp Untuk Honda All New Brio Asik Ini berarti micanya udah diganti ya Udah kita ini tadinya originalnya merah Putihnya ada di nut di tengah disini Kita udah bikin rata Mika semok Ini gak mencet ya Ini Ini Murni kita Apa namanya Handmade lah Bikinan tangan Malahnya juga kita Bener-bener produk dance motor Ibaratnya Emang produce Satu-satu ya Jadi kita bikin dulu micanya Ini sampai di halusin Tapi ini kan Disini ada sambungan Bibir micanya masih original Bira prestasi ke batok Jadi Dilihatnya enak juga Iya sih lebih smoke gitu kan Enak Dalamnya kita 3D laser Ini berarti 3D semua 3D semua 3D semua Ya kita ini Konsepnya dari kita Ngajuin ke Owner yang punya mobil Kalau konsep sebenarnya Dikembalin lagi sama Owner yang punya lah Seperti apa Kita pengennya sih Seperti ya mau sesuai Tapi dengan cara Tidak ke belakang Tidak mengganggu Kedudukan nanti ke body Jangan sama memaksain Jadi tetap harus Ini kan tadinya bodinya tebal Kita tipisin Makanya ini dudukan masih ada Jadi bila mana Masuk ke bodinya Ini enggak ada yang mentok-mentok Enggak harus Bobok-bobok di bodi Nah kita sekarang Belakangnya juga dibikin rapih tuh Dan ini sudah kabel-kabelnya Sudah Ya tinggal kita nanti rapikan Rapikan aja Bikin satu-satu Mana lampu Remnya Mana lampu Sen kotanya Dan ini Boy Ini ringan banget Sumpah Gue Punya gue masih belum main kayak gini Punya gue cuma custom-custom Apa itu namanya? Mika masih original Kalau punya om Mika masih original Ini udah full smoke Ini bener-bener enteng banget loh Jadi enggak berasa kayak lampu gitu Iya Nah ini Ini juga Kalau misalnya mau bikin kayak begini nih om Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan loh om Ya pertama Dari Kita lihat dulu nih Kesampingnya kita Kalau misalkan mau bikin Model disamping sini Lihat kondisi kesininya Tipis apa tebal nih Kita bisa mengira-ngira Sekiranya ini bisa mentok ke body gitu kan Jangan maksain Kalau samping Kadang-kadang kan ada request konsumen Memang pengen custom sampai pinggir Nah kita mengkondisikan sampingnya Kira-kira ini mentok gak ke body nih Nah gitu Yang kedua Kalau disini leluasa Kita mau berimproposasi Mau seperti apa modelnya Itu bisa ngikut Yang penting Kesininya masih leluasa gitu Disininya nih Oke Berarti intinya adalah Kalau lo mau custom lampu belakang Lihat dulu batoknya Lihat batoknya Jangan sampai mengganggu Dintensi Iya Sekiranya gak mentok Kita harus digedor-gedor Pake palu body Atau disowak-sowak di gerinda Itu kan sangat riskan Body kan jadinya gak original Iya lah Masa body yang dikalahin Itu satu Yang kedua Ya nanti Kalau misalkan mau di custom Ataupun gak di custom Kalau gak di custom kan Rata-rata lampu sekarang itu Lemnya lem kering ya Jadi kita gak mungkin di hotkan Pake lampu depan Kalau lampu belakang Pasti kita ketrik lah Atau gak digerinda Dibobok Nah harus diperhatiin Dari sininya Nanti pengalaman segala macamnya Juga harus benar-benar rapi Gak belepetan Terutama dalam Biar gak masuk air Nanti pengerjaan lagi dong Ini balik lagi Lumayan Pengerjaannya ya Memang harus perlu Ekstra sabar Kalau buat lampu belakang Intinya nih Kalau misalnya saya tangkap nih Untuk lampu depan Atau lampu belakang Berarti Lebih risiko lampu belakang Lebih ke SDM-nya berarti ya Iya Dikembalikan lagi ke SDM-nya Oh Ya lu jangan sembarangan custom kan gitu ya Harus tahu dulu nih Track record bengkelnya Seperti apa Supaya gak ada kesalahan ke depan Terus kalau buat kayak projector di headlamp Pemasangan projector buat Apa namanya Upgrade projector pencahayaan Itu bisa ditunggu Kalau belakang gak bisa Ini karena custom Jadi harus beberapa Ya ini juga dikondisikan Kalau misalkan kita ada stock barang Ya biar gak lam Maksudnya orang yang gak nunggu Mobil dia gak bisa jalan Yaudah pake aja punya Ownernya Kita ada stock kan Kita garang punya kita Nanti tinggal tukeran Makanya yang jadi masalah itu Kadang-kadang Kayak kemarin ada yang mau Custom All New Pajero 2022 Sampai detik ini Saya belum dapet barang sepotannya Karena orangnya juga gak mau Bobok yang aslinya Jadi sayang-sayang Misalkan kalau ada kan Maksudnya Lebih cepat Dia juga mobil bisa dipake mobilitas Mobilnya Oke Berarti ya Kalau misalnya dari pembicaraan ini Tapi nih Gue pengen kasih letih sama kalian Ini hasil yang udah jadi ya om ya Gimana nih om Coba Kita tester ya Ini yang sudah jadi Nah ini lampu rem nih Ini lampu rem Ini dulu deh Nah ini lampu kotanya Lampu kotanya nih Tuh temen-temen deh Ini sih manis banget sih menurut saya sih Nah ini mundur Lampu mundurnya gak silau Tapi menurut saya cukup gitu loh Seperti yang tadi Om Dan bilang ya Untuk Di belakang masih gak terlalu terang banget Karena ini kalau misalkan terlalu terang banget Juga kasihan yang pengendara di belakang mobil kita Ya benar Terus ini Ganggu Nah ini kedua adalah lampu rem Jadi kalau di rem baru nyala dia Nah kalau yang ini nih sen Nah ini sennya kita bikin running ya Sennya udah bikin running Tuh Nah sama sen Nah ini sen itu Ih manis banget ya Luar biasa loh Ini ada welcome Ini kan kalau standby tadi kan Oh Makanya ini kan kalau sen kan itu ada placer Ngedip kan Kalau pakai ini lagi ya Apa modul lagi ya Ini kan tester dipakai power supply Kalau di mobil udah kedip otomatis Oke Kadang kan langsung ada-lambu rem Ini bagian atas apa nih Om Lampu kucing Ini kan kalau misalkan lampu mati kan Kalau malem terang Tempak lampu Ya orsininya kan semua rata-rata ada kayak mata kucing Kalau gak ada kan ini Takutnya mobil itu seruduk-seruduk mobil dari belakang gitu Bener-bener Wih luar biasa banget Oke Om Nah ini Kalau misalnya Om Pengerjaan ganti lampu gitu-gitu Berapa sih Om range harganya Om Kalau Kalau rata-rata sih Kalau yang udah 3D-3D-an ya Udah 3D laser Kita di angka 5 jutaan ke atas Kalau misalkan cuma lazy custom biasa Dari range 2 setengah sampai tangga terhinggalah Kalau untuk lampu depan Om Lampu depan buat headlamp Kita di produk eksklusif kita ada dari 3 juta setengah ke atas Kita sekarang ada dari Hiperion next level Nanti mungkin ada launching lagi kita ada next level versi 3 nya Sekarang masih ada di next level versi 2 Nah di kelas Osramnya juga ada Osram Advance yang dari 2 juta setengah Ada Osram CBI Pro yang 4 setengah Ada Osram Laser Kalau mau yang high class yang premiumnya ada yang di 6 juta setengah Oke Nah Itu tadi kurang lebih bocoran-bocoran harganya So sekali lagi nih Gue ingetin sama teman-teman di rumah Atau dimanapun yang lagi nonton Kalau misalnya mau modifikasi lampu Ada beberapa poin yang memang cukup penting Tapi balik lagi Yang paling penting itu adalah satu hal Lo harus tau dulu track record dari bengkel ya Tersebut Gak mengerjain gitu kan Ada cacatnya gak nih gitu kan Atau seperti apa segala macam Kalau apalagi zaman sekarang ya om Udah zaman teknologi canggih Itu pasti semuanya ada di situ Tunggu ngerinya kan ada bengkel-bengkel yang memang gak jaga after sale nya Kita kan tetap komit kita di grup terutama ya Kita jaga after sale Karena yang susah itu Ya kita prinsip saya pribadi Kalau cari konsumen, seribu konsumen itu gampang Yang susah kita mempertahankan konsumen itu Makanya kita harus benar-benar menjaga after sale Dari kerjaan yang telah kerja-kerjakan gitu Saya ngerasin sendiri Obri nih Ada sempat misalnya lampunya mati Tinggal bawa kesini Duh Disentuh dikit Nyala Bener-bener Absor-absoran bagus Oke Jadi ya buat teman-teman Gue bisa rekomendasiin Salah satunya adalah disini Di Tangerang nih Dance motor Ciledug ya om Dan motornya ada disini alamatnya Ya udah segitu dulu Sekali lagi om dan Terima kasih atas informasinya Mudah-mudahan gak ada lagi terjadi mobil-mobil yang dibakar Gara-gara modifikasi lampu Ya semangat buat semua modifikator, modifikator Indonesia Tetap jaya terus buat Semuanya yang memang berkecimbung di dunia lampu Ya gitu Haruslah yang penting Laskar Sina Segitu dulu Gue direspo diri Jangan lupa ingat Saya lagi ingat Hai saya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax